Intro Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kota Kupang deklarasikan tolak isu Sara, hoax dan dukung Polda NTT ciptakan kamtip mas untuk Pilkada Damai deklarasi ini juga diikuti wali kota dan wakil wali kota Kupang Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kota Kupang meneklarasikan Pilkada Damai untuk dua kabupaten di Manggarai yang menghelat Pilkada 9 Desember mendatang dua kabupaten di Manggarai yang menghelat Pilkada 9 Desember ini yakni Manggarai Barat dan Manggarai deklarasi yang diikuti ratusan anggota keluarga Manggarai Raya Kota Kupang ini juga diikuti oleh wali kota dan wakil wali kota Kupang Dengan ini mengajak masyarakat Manggarai Raya mengajak masyarakat Manggarai Raya agar satu bersama-sama menjaga situasi kantip mas di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang aman dan damai dua tolak isusara berita box politik uang dan ujaran kebencian dan ujaran kebencian wali kota Kupang meminta kepada seluruh keluarga Manggarai Raya Kota Kupang untuk mengingatkan keluarga di dua kabupaten untuk menjaga kamtip mas serta menghindari konflik antara keluarga di kota Kupang Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kupang dan ini saya berharap kita saling mengingatkan supaya tidak terjadi perpecahan dan kita tetap bersatu berhukur selalu dalam satu bingkir persederaan di kota ini sementara Ketua Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kota Kupang meminta seluruh elemen masyarakat di Manggarai dan Manggarai Barat tatip rotab kesehatan tolak isusara ujaran kebencian jaga kamtip mas dan dukung polda NTT untuk mewujudkan pilkada yang damai Deklarasi Pilkada Damai untuk Manggarai dan Manggarai Barat ini bertepatan dengan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Manggarai Raya Kota Kupang sebagai ungkapan syukur atas terselenggara deklarasi dan pelantikan pengurus Keluarga Besar Manggarai Raya Kota Kupang juga melakukan aksi berbagi kasih pada tiga panti asuhan di Kota Kupang yakni panti asuhan Susteran Alma panti asuhan Atin dan panti asuhan Kristen Gemit 221 Kupang dari Kupang Tim Liputan ANews TV melaporkan